Hai Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh teman-teman ini saya datangkan ICR ICR katanya Mugok nggak tahu penyebabnya apa Oke kita cek ya kita coba celah jadi walaupun sudah kita selang gak hidup ya teman-teman jadi kalau motor Mugok ini ya kalau gak pengapian bensin gak turun atau enggak kompresi tapi kalau ini kompresinya aja bila kita pengapian juga belum cek bensin juga belum cek nah biasanya kalau motor Mugok ya yang kita cari pertama ya pasti api Oke kita bongkar deck-decknya dulu biar kelihatan nanti kita cek kita cek pengapiannya nah ini teman-teman saya akan berbagi cara urutan-urutan mencari pengapian Yamaha FSR yang Mugok ya atau mungkin hilang api enggak tahu ini apinya hilang atau enggak ya kita cek dulu ya kita bongkar-bongkar dulu Oke teman-teman ini deck-decknya sudah kita bongkar ya kita mulai cek pengapian karena kalau motor Mugok itu nomor satu ya yang kita cek pengapian dulu karena kalau bensin pun ada kalau pengapian nggak ada yang nggak bisa hidup karena nggak bisa bakar dari bensin di ruang Oke kita coba cek dulu pengapiannya kita buka businya businya kelepah basah kita coba buka kropnya atau terminal busi setelah ini kita kontak on nah kita setelah tidak ada apinya teman-teman nah ini kuil nggak ada apinya terus kita cabut ini kabel oren kita cabut kabel oren ya teman-teman yang nempel di koil ini penurun kabel oren yang nempel di koil kita cabut kita coba sambung dulu pakai kabel Oke teman-teman ini kabel oren sudah kita sambung ya kita coba keceretkan ke masa atau ke bodi tetap aja dia enggak keluarkan api ini kalau yang normal ini diceretkan ya bunyi ceret-ceret gitu teman-teman ini berarti kabel output dari CDI ini ya teman-teman output dari CDI yang menuju ke koil tapi ini walaupun apinya enggak ada belum tentu koilnya mati belum tentu juga CDI nya mati terus apalagi yang kita cek Oke kita cek selanjutnya adalah spool teman-teman karena VCR atau VCR ini masih menggunakan sistem AC masih sama seperti grand masih sama menggunakan spool dari bawah untuk pengapiannya beda kalau sistem DC dia sudah enggak menggunakan spool CDI kalau ini VCR masih menggunakan spool karena pengapiannya masih AC cara ngecek spoolnya gimana ini teman-teman ini kan ada hitam garis merah nah ini spool dari bawah spool ya terus yang satunya ini ada warna hijau hijau garis putih teman-teman nah ini ini hijau ini masa dari spool dari spool kita coba cobot dan yang hijau ini dari bawah kita tempelkan ke masa dulu ya oke ini yang ijo dari bawah dari spol ya ini kabelnya sudah sambungan mungkin sudah pernah dililit spoolnya atau digulung ulang yang ijo kita sambung ke masa dulu ya Yang hijau sambung kemasa Sudah, kalau sudah Terus yang Hitam garis merah Kita colok Pake kabel lagi Terus kita selah Kita selah tempelkan ke bodi Ada apinya enggak Ternyata juga enggak ada apinya Nah, kalau teman-teman berani Pegang ini ya teman-teman Pegang kabel hitam garis merah Yang satunya pegang Kabel hitam garis merah Yang satunya kemasa Nah, begini teman-teman Kalau dibeginikan Kita enggak setrum Berarti ini enggak ada apinya Atau spoolnya mati Kalau yang salah sedikit Kita enggak setrum sedikit Ya berarti spoolnya ada pengapiannya Nah, ini Kita selah genceng aja Kita pegang pake tangan Tangan saya enggak setrum Tangan saya enggak setrum Berarti spoolnya Kira-kira ini spoolnya mati Karena menurut saya Oke, kita bongkar Kita cek spoolnya Oke, kita bisa dulu Sudah menepat Sama lampu kipasnya Oke, kita tunggu selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati nah ini baunya bosong atau sangit kita bongkar saja nah ternyata benar teman-teman bosong ini sepulnya mati sepulnya mati teman-teman sepulnya mati ternyata dan ini sudah imitasi ini juga sudah segulungan kita tunggu orangnya mau digulung lagi atau mau ganti satu set kalau imitasi sekitar 250an kalau yang ori sekitar 600an ini punya motor ini mati penyakitnya dari vis air ini kenapa dia tidak mau jalan dan tidak ada pengapiannya ternyata sepulnya mati oke dan akhirnya dibelikan sama yang punya sepul satu set karena sudah parah ya terus ini untuk pulsernya tidak usah kita pakai kita pakai pulsernya yang lama kita pakai pulsernya yang lama karena yang lama itu orinya yang ini pulsernya kita copot saja oke setelah nanti kita pulsernya copot terus kita pasang terus kita tes coba pengapiannya oke setelah sudah kita pasang dan kapan-kapan sudah kita pasang lagi nanti kita asolasi ya ini belum kita asolasi terus ini kabel oran yang tadi kita lepas dari kuilnya kita coba pasang lagi terus kita tes apakah ada pengapiannya walaupun nanti tidak ada pengapiannya kita cek cari lagi jangan usah apanya lagi oke yang ternyata apinya langsung ada kita coba jalankan ya ini businya kita bersihkan dulu lopet kayak gini seale kita pasang besi apakah itu selamat menikmati selamat menikmati alhamdulillah yuk percayaan yang masuk oke ini teman-teman cara atasi yang maafis air mogo yang hilang api oke teman-teman kalau model sistem AC kayak bus air ini ini kemungkinan kalau pengapian hilang itu ada 4 faktor atau 4 sebab bahkan ada lepas sebab yang pertama 10 mati yang kedua bisa pulser mati yang ketiga bisa CDI mati yang keempat bisa coil mati yang kelima bisa busi mati eh kalau busi enggak ya karena ini pengapian dari mesinnya atau dari motornya berarti busi enggak kehitung yang kelima kunci kontak yang kadang konslet itu juga menimbulkan motor enggak ada apinya tapi ini berarti penyebabnya cuma spool CDI-nya yang mati oke teman-teman ini sedikit pengalaman dari saya tentang menangani Yamaha bus air yang mogok ternyata hilang pengapiannya yang disebabkan oleh spoolnya yang minta ganti karena spoolnya sudah gosong untuk teman-teman yang baru menemukan channel saya silakan subscribe yang sudah subscribe saya ucapkan banyak-banyak terima kasih jangan lupa tekan tombol loncengnya biar enggak ketinggalan video-video terbaru dari saya semoga bermanfaat sekian wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh salam kita nyalakan lagi ya selamat menikmati